Dikotomi gaya-gaya cerpenes Jakarta dan dikotomi gaya-gaya cerpenes Jogja yang sangat kentara. Jawa dan sebenarnya Jakarta sama-sama Jawa. Nanti berhasil di situ karena dia ya murni bercerita kayak itu. Tidak ada embel-embel dia menghutbah siapapun atau ya dia memberi kesertaan moral dalam cerpennya. Karena itu menurutku bukan ranah cerpen tapi ranah naskah khutbah kayak gitu. Kenapa kok judulnya heliophilia gitu padahal di dalam kiritannya nggak ada sama sekali gitu. Banyak politik sastra ya. Masalah politik sastra ini sangat sensitif dan selalu menarik untuk diperbincangkan. Karena dari dulu ya nggak selesai dan nggak bakalan selesai selama ada manusia dan kepentingan-kepentingan sendiri yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Tuhan yang maha dari segala maha telah memberi nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam virtual ini. Kedua, salawat dan salam semoga tetap terturah limpahkan kepada gunjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam yang terang-terang ini. Baik, langsung saja. Pada malam ini kita akan mendiskusikan kumpulan cerpen Heliophilia karya Hendi Pratama. Cerpen ini terdiri dari 14 cerpen ya. Dengan cerita yang memikat kalau mengutip dari perkatanya Mas Derzainal. Cerita ini sederhana tapi sedikit gila gitu. Setiap kata dan kalimatnya disusun melalui pikiran dan perenungan gitu. Kumpul ini membikin saya, maksudnya Mas Derzainal, membuka kamus berulang kali gitu. Saya rasa setelah saya membaca buku ini juga merasakan seperti itu gitu. Karena ada beberapa toko gitu, beberapa toko yang kelihatannya tidak ada di dunia nyata. Tapi kok kita merasa ini gitu, merasa hidup berdampingan dengan toko itu gitu. Barangkali saya perkenalkan dulu ya, nama saya Aljas Saniha sebagai moderator pada malam ini. Dan saya ditemani dua pemateri, yakni Darus Armidian dan Hendi Pratama sebagai penulis bukunya gitu. Langsung saja, untuk pertama saya lempar kepada Darus Armidian untuk menceritakan lebih banyak tentang kumpulan cerpen heliopilia ini. Darus terserahkan. Kedengeran, Jas? Kedengeran, kedengeran. Oke, oke. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut di forum ini, di Zoom acara bedah buku di Kutub, yang mana bedah buku Heliopilia, karya Hendi Pratama. Pertama, aku ingin ngucapin selamat kepada Hendi yang sudah nerebitin bukunya, Heliopilia. Kemudian, kedua, kepada teman-teman kutub yang memberikan apresiasi terhadap buku tersebut. Ini, Jas, sebenarnya aku agak sedikit ini dalam pikiranku, gimana ya? Ini kan bedah buku, bedah buku atau launching buku gitu kan. Kalau launching buku, itu isinya nanti itu kayak promosi, kayak yaudah ya launching buku kayak gitu. Kalau ini kan di posternya itu bedah buku, yang artinya buku ini memang harus dibedah kayak gitu. Dan dalam pikiranku, kalau bedah buku itu sebaiknya emang buku itu belum jadi kayak gitu. Sehingga penulis nanti itu bisa meromba atau gimana lah kayak gitu. Misalkan mengeditnya, menambai beberapa hal kayak gitu. Itu kalau bedah buku. Dan bedah buku nanti penulisnya juga harus siap. Bukunya nanti di obrak-abrik kayak gitu. Apalagi ketika bedah buku ya, aku itu selalu keinget ini, kajian sastra dikutup kan. Yang namanya bedah karya kayak gitu. Yaudah, di obrak-abrik gitu. Dicari kesalahan-kesalahannya bahkan kayak gitu. Ini nanti gimana? Ini bentuknya mau launching buku apa bedah buku gitu? Itu sih yang perlu ditekankan dulu. Bedah buku harus darus. Sesuai poster. Hendi, siapkan. Pertama, dalam buku ini itu Hendi menyodorkan 15 cerita yang seperti dalam esai. Sebelumnya gini, kalau bedah buku itu kan seharusnya itu audien itu udah banyak yang baca kayak gitu loh. Masing-masing udah punya bekal, udah punya ide-ide dalam kepalanya untuk bebedah cerpen itu kayak gitu. Tapi aku lanjut aja ya. Di dalam buku ini, Hendi menyodorkan 15 cerpen yang hampir keseluruhan itu memuat cerita-cerita yang ganjil kayak gitu. Dalam keganjilan itu, Hendi juga menyodorkan peristiwa-peristiwa yang itu bisa dikatakan menyeramkan, menyedihkan, atau sendu, hempah, kosong kayak gitu. Dan beberapa bentuk kegelapan lainnya kayak gitu. Misal, di sana itu banyak kata api, bunuh diri, mayat, kegelapan, terus orang gila, kemudian apa lagi ya? Ada orang gila, ada benda tajam, ada mayat, kayak gitu. Nah, di dalam esayku, itu aku memberikan sedikit paparan kalau ini pandangan subjektif ya. Kalau cerpen itu sebaiknya ya udah ya cerita aja kayak gitu. Si penulis itu tidak jadi narator yang serba tahu, atau yang bijak bahkan, atau yang tanpa celah kayak gitu. Nah, dalam cerpen-cerpen dalam buku ini, Hendi kukira ingin menerapkan hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Ia menulis cerita ya udah menulis cerita aja. Dia tidak terbebani untuk memberikan pesan-pesan tertentu di dalam cerpen itu kayak gitu. Kemudian, dia juga ya tidak apa, tidak memaksakan diri untuk memberikan pesan moral bahkan kayak gitu loh. Nah, dalam cerpen ini, ada beberapa cerpen yang bentuknya kayak racawan kayak gitu loh. Dan sebagaimana racawan di sana juga banyak sekali kebenturan, apa terbenturnya antara logis dan tidak logis. Kayak gitu, antara yang absurd kemudian yang tidak normal. Lalu di sub kedua, itu aku nulis yang berkelindan dengan kenangan. Nah, di dalam cerpen-cerpen itu, agaknya si penulis atau Hendi itu memakai, eh kebanyakan memakai metode kenangan kalau kata Agus Nur kayak gitu. Jadi kan dia, Hendi, itu menyodorkan konflik terlebih dahulu. Sebagaimana kayak ya cerpen-cerpen yang ada di koran kayak gitu loh. Yang ya harus memulai cerpennya itu dengan konflik yang bahkan menegangkan kayak gitu kan. Kemudian baru disusul dengan penjelasan-penjelasan lain. Misalkan apa motifnya, apa tujuannya si penulis cerita menulis konflik seperti ini ya gitu. Ada beberapa cerpen yang memakai metode seperti itu. Misalnya di Epikurus, di Epikurus mencari jalan mati. Nah, itu kan Hendi langsung menyodorkan masalah atau konflik. Misalnya dia bilang, bisakah kau membunuhku, kau tinggal memenggal leherku dengan sepilah golok. Mudah kan? Nah, si Hendi langsung menyodorkan konflik yang seperti itu gitu loh. Yang kalau dibaca ya bikin tegang. Kemudian si Hendi baru menuliskan alasan-alasan kenapa si orang ini atau si Epikurus ini ingin dibunuh. Ingin dirinya itu dibunuh orang lain kayak gitu. Di dalam cerpen itu kan diceritakan Epikurus mencari jalan mati. Jalan matinya dia pergi ke tafe. Ia ingin orang lain membunuh dirinya kayak gitu. Kemudian dalam cerpen mayat di tepi jalan. Itu juga si Hendi itu menuliskan ada seorang pemabuk yang jalan kaki. Dan di sana dia melihat mayat. Itu kan sebuah konflik kan? Kemudian setelah itu dia baru menjelaskan alasan-alasan kenapa dia menemukan mayat di situ. Atau dia juga menceritakan mayat itu kenapa kayak gitu loh. Kemudian gini. Di cerpen ini kan diberi judul Heliofilia. Itu aku tidak menunggukan apa motif si Hendi memberi judul ini gitu. Bahkan di dalam cerpen-cerpennya tidak ada yang sama sekali menyentil soal itu. Dalam kamus kan Heliofilia itu suatu ketertarikan kepada cahaya kayak gitu kan. Nah dalam cerpen itu nggak ada sama sekali yang membahas soal itu. Nah mungkin nanti itu bisa ditanyakan ya ke penulisnya. Kemudian Seperti yang aku bilang tadi ada beberapa cerpen di dalam sini itu yang berbentuk serupa ceratawan kayak gitu. Dan disitulah akhirnya malah Hendi itu terjebak Dalam penulisan-penulisan yang tidak perlu. Misalnya ya itu ada di dialog. Di dialog itu Hendi itu hampir nggak bisa membedakan. Yang membuat pembaca hampir nggak bisa membedain. Ini yang bicara siapa sih kayak gitu. Misalkan si pemabuk atau orang gila atau si penulis Atau si orang yang suka baca buku Atau si miskin, si kaya gitu Atau perempuan, anak kecil Itu hampir sama semua cara berdialognya kayak gitu. Yang itu aku yakin itu lahir dari kepala penulis kayak gitu. Itu malah cenderung menyerupai narasi-narasi si penulis Bukan apa yang keluar dari si tokoh itu gitu. Kemudian ada juga cerpen-cerpen Hendi yang itu Aku pikir ini kesalahan yang fatal ya meskipun kelihatannya sepele kayak gitu. Dia meluput memikirkan logika cerita. Misalnya di dalam terpen ini Epikurus mencari jalan mati. Di situ kan ada satu adegan di mana Epikurus Menaruh kakinya kayak apa ya Angkri-angkri bahasa jawanya itu Ke ini, ke meja. Tapi di akhir cerita itu diceritakan si Epikurus turun dari meja Seolah-olah si Epikurus ini sejak awal Dia itu udah berdiri di atas meja Itu mungkin hal kecil tapi akibatnya bisa besar kayak gitu. Kemudian di dalam terpen mayat di tepi jalan Hendi itu mengisahkan Di sana ada seorang pemabuk dan kawan-kawannya yang itu miskin pemabuk itu Ya mabuknya di lorong-lorong sempit Nah tetapi di situ Hendi menceritakan dia mabuknya itu Menuang air Menuang miras itu di sloki Tau sloki gitu Yang gelas kecil Gelas kecil kayak di bar gitu Itu kan Itu kan Seharusnya nggak terjadi gitu Orang mabuk, orang miskin, mabuk di lorong-lorong gang Itu kan bisa jadi langsung diminum gitu aja Atau di gelas Aqua kayak gitu Itu sepele Tapi itu Itu bisa berakibat fatal menurutku Kemudian ada Ada lain di dalam dialog Itu kan Hendi menulis Misalnya ada seorang tokoh Yang bicara gini Aku tahu kebahagiaan itu muncul karena tiada penderitaan Dalam arti yang lebih spesifik Seorang akan sangat bahagia seiring berkurangnya rasa sakit Nah itu kan hampir mustahil diucapkan secara verbal kayak gitu loh Kecuali kalau itu dituliskan secara naratif Atau ya misalkan dalam esai atau dalam cerpen Yang itu bentuknya narasi Bukan dalam dialog Kemudian ada lagi Di halaman 18 Lelaki payah pulang sana Dan jangan lupa menyiapkan kening buat dicium mama Kayak gitu Itu kan Menurutku hampir mustahil diucapkan secara verbal ya Kemudian ada lagi Apakah binatang bermisai itu menganggap bahwa semua ini permainan Nah itu juga Itu Menurutku bisa diganti dengan kalimat-kalimat sederhana Yang itu Yang itu Rasanya itu normal Kalau diucapkan oleh si tokoh dalam cerpen itu Kayak gitu Terlebih Dari Bedah-bedahan tersebut Hendy menurutku Hendy menurutku Udah berhasil sih Dalam buku ini Sedikit banyak dia Bisa menerapkan Apa yang aku tulis ini Apa Cerita Mirip-mirip Italo Calvino tadi Yang seseorang memanggil Teresa Memanggil perempuan Hendy berhasil disitu karena Dia ya murni bercerita Tidak ada embel-embel Dia menghutbah siapapun Atau Ya dia memberi Kesan-kesan moral dalam cerpennya Karena itu menurutku Bukan ranah cerpen Tapi ranah naskah khutbah Kayak gitu Kemudian ini Ada Aku Mencatat Kayak Udah aku bilang tadi sih Itu Menurutmu cukup gak Jas aku ngomong gak gitu Sedikit Waktunya Kurang Kurang Ya terima kasih mas Jarus Mungkin untuk Itu pengantar dulu Jas Untuk pengantar ya Masih banyak sebenarnya Masih banyak ya Ternyata mas Jarus ini Benar-benar mengubrak abri Kumpulan cerpen heliopilia ini ya Ya gak gitu Seperti yang ini Seperti yang sudah dijelaskan oleh mas Jarus Ternyata di Kumpulan cerpen heliopilia ini Ada beberapa Kecacatan Kecacatan logika Yang mana Ada beberapa Cerita yang Tidak masuk ke dalam nalar Barangkali Dari sini Untuk Pemateri kedua ya Hendi Pratama Mengungkapkan Pembelaannya gitu Ya kepada Hendi Pratama Dipersilahkan Terima kasih Yas Suara ku Dengeran Dengar-dengar Yang mana dulu Kita ngobrol ini yang mana Yang mana Bebas Bebas Iya kamu Soal Kayak cewek Bebas Soal ini ya Dialog tadi ya Soal dialog tadi Memang bener sih Ada Masih ada Terasa Autornya di dalam dialog Itu masih Terkesan kuat sih Itu agak melunturkan Istilahnya kayak The nature of dialog Kalau gak salah Dialog yang natural Dialog yang natural Yang dia bersumber dari Karakter Nah mungkin disitu Kesan Nature of dialog itu Masih Lemah Jadi Diri penulis itu Kayaknya masih Cukup kuat Untuk masuk ke dalam Cerita Itu kalau masalah dialog sih Ceritain gimana Kamu nerbitin itu Gitu loh Sekali ya Kumpulinnya Untuk pengantar Mungkin Buku ini kan Buku Perdana Bagi aku Buku Hello Buku ini kan Buku pertama Dan memang ada 15 Cerita pendek Di dalamnya Sebagian memang pernah Dimuat di koran Tapi sebagian lain Sengaja aku simpan Di buku ini memang Dikembalakan pada Satu kandang Yang mungkin memiliki Satu Benang merah Di situ Dengan apa yang Dikatakan Darus Soal keganjilan Dan lain-lain Itu mungkin Salah satu Kesamaan Antara beberapa Cerpen ini Itu sih Sementara Terima kasih Mas Hendy Pratama Jadi Saya Sebenarnya masih ada Satu pertanyaan Yang sudah tadi Dipertanyakan oleh Mas Darus Kenapa kok Judulnya Helio Heliofilia Padahal di dalam Kiritannya Tidak ada Sama sekali Jadi Heliofilia kan Kalau secara KPBI Itu kan Berarti Ketertarikan yang Berlebihan terhadap Cahaya Matahari Dari Kata Helio Kalau gak salah Itu kalau gak salah Di kelas Kata Psikologi Kalau gak salah Ada keterangan Psikologinya Aku pakai Judul ini Mungkin untuk Salah satunya Untuk Ini Kalau ngomong Masalah ketertarikan Artinya Ketika kita Tertarik dengan sesuatu Otomatis Kita Bisa jadi Belum mendapatkan Sesuatu itu Contohnya Misalnya Kita tertarik dengan Buku Yang harganya Cukup mahal Dan itu Karya maestro Misalnya Kalau kita Belum mendapatkan Buku itu Secara otomatis Kita memiliki Ketertarikan yang Berlebihan Supaya kita Bisa mendapatkan Buku itu Dalam hal Apapun Kayaknya Logotka itu Aku pakai Dalam Buku ini Kalau Ketertarikan di Heloville ini Berupa Cahaya Secara Tekstual Mungkin itu Bisa di Interprestasikan Oleh Pembaca Mengapa Cerpen-cerpen ini Membutuhkan itu Itu sih Oh ya Terima kasih Mas Hendy Tukup Jadi Karena Apa Cerita-cerita Yang gajil itu Jadi Mas Hendy Berinisiatif Memberi judul Kumpulan Cerpen ini Heliopilia Baik Barangkali Untuk Sesi Pertama ini Ada Mungkin ada Dari teman-teman Yang hadir Pada malam ini Tambahan Tanggapan Ataupun Pertanyaan Saya kasih Waktu Aku mau Dutanya Mas Mas Bikun Orang Yang awam Tentang Cerpen ini Selamat Kenal Mas Hendy Pratama Teman-teman Kutub yang lain Yang saya Banggakan Dan Para teman-teman Yang ikut Pada Diskusi Malam Hari ini Kenalkan Nama saya Mofi Kulululit Saya Muridnya Darus Kutub Satu hal Misalnya Tadi moderator Sebenarnya Sudah bikin Kesalahan Seharusnya Seharusnya Kalau kita Masih mengikuti Gaya-gaya Diskusi Romantis Romantis Rusia Ya moderator Aku penyaji Enggak usah Waktu ngomong Biarkan pembaca Yang ngomong Kejelekan Kebaikan Dan lain sebagainya Kalau kita Masih mengikuti Gaya-gaya Romantisme Rusia Dalam Mengkaji Shasta Itu yang pertama Yang kedua Saya tidak Baca Cerpennya Karena saya Juga baru Tahu Kalau ada Bedah Cerpen ini Tapi saya Baca Esennya Darus Saya Sebenarnya Tidak Minta Jawaban Dari Penulis Tapi Minta Tanggapan Dari Pembedah Darus Melihat Fenomena Cerpen Yang Akhir-akhir Ini Malah Melempong Misalnya Satu hal Yang dapat Kita baca Yang dapat Kita raba-raba Misalnya Dikotomi Gaya-gaya Cerpenes Jakarta Dan Dikotomi Gaya-gaya Cerpenes Jogja Yang sangat Kentara Jawa Dan Jakarta Sama-sama Jawa Cuman Jakarta Cara Garapan Cerpennya Berbeda Dengan Orang-orang Jogja Ketimur Baik Jawa Tengah Jawa Timur Dan Ketimur Terus Misalnya Tentang Masalah Teknik Penulisan Orang-orang Jakarta Lebih banyak Penulis Cerpenes Jakarta Lebih banyak Explore Terhadap Teknik Menulis Iya Explore Terhadap Teknik Menulis Menulis Orang-orang Jogja Lebih sederhana Memahami Memahami Teknik Teknik Menulis Artinya Lebih Mengunggulkan Atau Lebih Membiarkan Cerpen Sebagaimana Cerpen Cerpen Sebagaimana Cerita Dengan Bahasa Bahasa-Bahasa Sederhana Maaf Ini keluar Dari Konteks Cerpen Tapi Ini Akan Menjadi Bahan Diskusi Ada Kaitannya Kok Nanti Apalagi Sampai Segitu Yang kedua Saya Membayangkan Gak Gak Tau Apakah Anak-anak Kutub Yang lain Sudah Baca Cerpen Semua Saya Juga Meragukan Ini Kesalahan Menurut Misalnya Beberapa Tradisi Kutub Dulu Kalau Pengen Menervitkan Buku Salah Satu Santri Kutub Dibedah Dikut 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 Sebelum Benar Diterbitkan Kalau Darus Misalnya Dispor Ke Siapa Darus Juga Pernah Ngedit Cerpet Novel Mas Kawin Beje Dulu Terus Dia Dicari Kelemahannya Tetapi Kalau Sudah Menjadi Buku Sudah Dipublish Dan Di Karya Yang Utuh Dan Setiap Buku Tidak Sempunan Tetapi Bah Kesetan Logika Yang Disampaikan Darus Tadi Menurutku Menurutku Itu Bukan Sesuatu Yang Ringan Karena Itu Masalah Logika Dan Logika Itu Pijakan Dasar Dari Sebuah Kerangka Cerita Pertanyaanku Adalah Penting Nggak Terus Logika Digunakan Dalam Menurutku Terim Yang Cerpen Yang Cos Tidak Logis Cerpen Cerpen Yang surrealis Atau Cerpen Cerpen Yang Terus Magis Terima kasih Ya terima kasih Mas Bigul Wah rey Kalau Mas Bigul yang bicara Mungkin karena pertanyaannya Mas Bigul ini Cukup banyak gitu Barangkali langsung dijawab ya Sama pemberda malam ini Mas Terus gitu Saya ulang pertanyaan yang pertama gitu Bagaimana polarisasi gitu Dikotomi antara Cerpen-cerpen Yogyakarta dengan Jakarta gitu Terus Yang kedua Penting gak logika dalam Cerita-cerita gitu Kalau itu penting Lalu gimana dengan Cerpen-cerpen surrealis gitu Ya gitu Mas Darus Yang pertama itu Bagi itu gak bisa sih Dikatakan kayak dikotomi Kayak gitu gitu ya Itu Malah bagiku malah lebih bagus Karena ada banyak ragamnya Kayak gitu Teknik-teknik menulis Ada yang Nulis yaudah Nulis cerpen ya Secara standar Bercerita gitu Gak terlalu Bukan mengesampingkan Tapi emang gak Gak terlalu berpikir serius Soal Pembaruan teknik-teknik Kayak gitu Teknik menulis Itu bukan karena Masalah ini ya Masalah Wilayah Wilayah Maksudku Geografis gitu Antara Jakarta Jogja Dan tempat lain Bukan Bukan seperti itu Tapi emang Wilayah ini Wilayah Kelompok Kelompok menulis Ada cerita-cerita yang Sangat mementihkan teknik menulis Itu kelompok ini Dari A.S. Laksana Yusi Afianto Parianom Dia Anugrah Armandiyu Dan lain sebagainya Kemudian Itu menjadi Gaya cerpen yang berbeda Menurutku Di Indonesia Kayak gitu Dan menurutku itu malah bagus Karena itu kan Menambah Menambah Bentuk-bentuk cerpen yang lain Kemudian Ini Soal logika dalam cerpen Itu ada kaitannya Dengan cerpen-cerpen Cerpen-cerpen Hendi Kukira Teknik menulis juga Teknik menulis yang sama Yang digunakan Hendi Itu seperti Kelompok orang-orang Kayak gitu Orang-orang Misalkan Dia Anugrah Kayak gitu Kalau Kubaca Kubaca ya Tekniknya Teknik menulis Tetapi Hendi disini Sedikit Menurutku Sedikit gagal Karena ada beberapa Beberapa yang Cuma Meniru Meniru Tekniknya Tapi dia Enggak Enggak betul-betul Memahami Misalkan Logika Logika yang dibangun Disitu Di cerpen Disini Juga ada cerpen Yang sangat pendek Yang menurutku Serupa dengan Cerpen Kisah sedih Kontemporer Karya Dia Anugrah Yang singkat Tapi disitu Berbeda Disini Di cerpen-cerpen Hendi Di dalam Buku Heliofilia Itu hampir Gak bisa diterka Apa maksudnya Dia cuma Ada orang Berdialog Yang disitu Salah satunya Ada yang Membawa Balon Kempes Ukuran jempol Dan itu Mereka berbicara Yang aku Enggak tahu Maksudnya Ini apa Berbeda Dengan cerpen Cerpen dalam Katakanlah Di dalam Buku Bakat Menggonggong Itu kan ada Cerpen yang singkat Kisah sedih Kontemporer Itu Masih bisa diterka Kayak gitu Kemudian Logika Logika itu Memang sangat penting Menurutku Bahkan Gak cuma Untuk Naskah fiksi Tapi Untuk puisi Untuk Tulisan-tulisan Yang lain Karena itu Yang membedakan Dengan orang Melantur Sama orang Yang berpikir Kayak gitu Aku ingat Waktu awal-awal Dikutup dulu Itu Tulisanku Ada yang dimuat Di Solopos Kalau gak salah Itu tentang Seorang yang Dieksekusi Karena dia Adalah Bandar narkoba Kayak gitu Aku Dikritik Cak Rusdi Dibilang gini Ini Ini mustahil Seorang Bandar narkoba Yang Langsung Ketangkap Gitu aja Kayak gitu Ketangkap Polisi Gitu aja Yang Yang sering Tertangkap Itu kan Bawah-bawahannya Kayak gitu Bandar narkoba Yang besar Apalagi yang besar Itu gak mungkin Secepat itu Tertangkap oleh polisi Nah disitu aku Memikirkan Bahwa ternyata Cerpen memang harus Gitu Harus Mementingkan logika Juga Kayak gitu Dalam Cerpen ini Kukira Yang harus Tapi Ini udah jadi Buku sih ya Kedepannya Mungkin Hendy itu Perlu Perlu Memikirkan Ini juga Masalah Dialog Yang Yang Tadi Kubahas Kemudian Masalah Logika itu Walaupun Kecil itu Sangat Berakibat Fatal Karena Nanti itu Orang akan Mengerenjutkan Dahi Kalau baca Kok bisa gini sih Padahal tadi Gitu Ya udah Itu Sementara Ya terima kasih Mas Dorus Jadi Kata Mas Dorus Ini tadi Logika itu Penting Katanya Mas Bigul Jadi karena Logika itu Membedakan Mana yang Ngelantur Dan mana yang Berpikir Dalam cerita Dalam Menulis cerita Mungkin dari Mas Hendy Pratama Ada tambahan Sementara Belum Mas Terima kasih Mas Hendy Susah Susah Ya udah Di moderator Nyari bahasan Kan Ya Iya sih Jadi Untuk Sesi kedua Mungkin Teman-teman Yang lain Ada Pertanyaan lain Teman-teman Yang sudah Baca Mungkin juga Perlulah Memberi Tanggapan-tanggapan Dari saya Aja Ya Kedengeran Enggak Suaranya Ya Mas Rokil Silahkan Terima kasih Tadi Di awal Sudah dibahas Masalah Keteladanan Atau Moral Itu Selamatkan Cerpen Enggak harus Ada Apa yang Disampaikan Harus Ada Pesan Moralnya Seperti Tapi Gini Kan Kalau Di Sekolah SMP Atau SMA Dalam Pelajaran Cerpen Harus Ada Moral Ini Takutnya Apakah Nanti Akan Ada Anggapan Bahwa Ketika Cerpen Tidak Ada Pesan Moralnya Adalah Sesuatu Yang kosong It's nothing Maksudnya Kan Pembaca Enggak dapat Apa-apa Kayak gitu Anggap Kan Pembaca Butuh Dapat Apa Jadi Kalau Enggak ada Yang bisa Didapat Jadi Apakah Itu Kemungkinan Besar Akan Sastra Atau Khususnya Cerpen Tersebut Akan Dianggap Sesuatu Yang Cuma Kekosongan Belaka Terima kasih Terima kasih Mas Rokil Mungkin Mungkin Dari Yang Lain Masih Ada Tanggapan Atau Pertanyaan Gitu Gak ada Ya Itu Ada Tuyul Millennial Siapa Barangkali Tuyul Millennial Ini Ingin Bertanya Atau Menanggapi Gitu Helabet Kamu Yang Nyuruh Aku Bedah Buku Ini Anjir Ya Mungkin Ini Dululah Langsung Dijawab Jadi Mas Darus Apakah Cerpen Yang Tidak Ada Pesan Moralnya Itu Hanyalah Sebuah Omong kosong Nonsense Mas Darus Jadi Ada Perbedaan Antara Pelajaran Dasar Sama Pelajaran Yang Mungkin Agak Meningkat Di Sekolahan Itu kan Diajari Kalau Cara Membuat Alur Cerita Itu kan Kayak Perkenalan Perkenalan Tokoh Kayak Gitu Kemudian Pengenalan Konflik Konflik Yaitu Alurnya Itu Seperti Gunung Menaiki Gunung Dari Bawah Ke Puncak Kemudian Turun Nanti ada Pelaraian Ada Penyelesaian Kayak Gitu Nah Itu Untuk Pelajaran Dasar Kan Perlu Kayak Gitu Perlu Juga Misalkan Ngasih Ngasih Pesan Moral Bahkan Kalau Di dalam Puisi Itu kan Puisi Itu wajib Punyai Baid Kalau Lebih Baik Berima Itu kan Pelajaran Dasar Yang Mana Itu Kalau Membuat Mereka Lebih mudah Mempelajari Sesuatu Misalkan Mempelajari Cerpen Kan Seorang Guru Harus Mempunyai Ajaran Ajaran Dasar Mengenai Cerpen Di sekolahan Kan Tidak mungkin Misalkan Diceritain Kalau Cerpen Terus Terus Setelah Mereka Dwasa Atau Setelah Mereka Terus bergiat di situ, di dunia cerpen, di kepenulisan kayak gitu mereka akan tahu bahwa oh ternyata cerpen gak harus begini gak harus ada pesan moral dan gak harus yang seperti dipakem-pakem sekolahan kayak gitu-gitu gak harus mengikuti pakem-pakem di situ gitu terus mereka juga nanti itu akan menyadari kalau oh ternyata cerpen juga ada yang ya bercerita gitu aja gitu sebenarnya kalau ditilik lebih jauh itu bukan kok karena gak ada pesan moralnya, gak ada pesan-pesan yang ada di dalamnya gitu gak gitu, tapi disamarkan dan saking samarnya itu jadi gak bisa dilihat, gak bisa di ini diterkas secara langsung, perlu pemikiran yang mendalam gitu untuk memahami pesan-pesan yang ada di situ dan menurutku itu suatu keberhasilan suatu cerpen bahkan itu kan nanti orang, misalkan gini orang bercerita yaudah dia bercerita aja gitu nanti orang lain si pembaca yang udah cerdas kayak gitu atau si pendengar yang udah cerdas dia akan tahu dia akan bisa memilah mana sih yang harus aku ambil dari hal ini kayak gitu misalkan dalam cerita Teresa atau yang aku bilang tadi di paragraf awal aku menulis essay itu kan tentang itu kan judulnya Teresa karya Italo Calvino nah itu sebenarnya juga ada pesannya kayak gitu tapi karena sangat-sangat samar jadi aku bilang yaudah seolah-olah Italo Calvino tuh yaudah cerita aja gitu padahal disitu itu bisa jadi ya ada pesan yang disampaikan misalkan gini itu kan ketika si pemanggil itu udah pergi dan orang-orang lain yang udah pergi karena gak ada tanggapan dari perempuan yang di dalam rumah kayak gitu itu ada satu orang satu orang yang terus memanggil nama itu gitu bisa jadi Italo Calvino tuh bilang kalau itulah memang orang yang keras kepala yang dia cuma ikut-ikutan aja gak tahu gak tahu apa masalahnya kayak gitu dan itu seperti taklit buta kayak gitu nah itu bisa jadi pesan di dalamnya tapi karena sangat-sangat samar aku bilang jadi itu kayak seolah-olah ya yaudah gak ada pesan apa-apa kayak gitu hanya pembaca pembaca yang memikirkan lebih dalam lagi yang akan tahu soal itu dan itu menurutku membuat cerpan lebih menarik gitu loh terima kasih ya begitulah tanggapan dari Mas Darus Armidian jadi walaupun kita cuma bercerita gitu pasti ada pesan-pesan gitu ya Mas pesan-pesan yang agak samar gitu yang lah membaca untuk nafsiri gitu itu juga diterapkan Hendi misalkan di dalam serpan misalkan kebun tembakau yang menyala itu kan seolah-olah Hendi itu cuma cerita aja kalau ada kebun tembakau yang menyala padahal kalau dipikir lebih dalam mungkin Hendi mau menceritakan kalau menyala itu barangkali yang ini tembakau yang kuning yang mati kayak gitu loh yang petani itu gagal panen kayak gitu bisa jadi kan seperti itu bisa-bisa-bisa ya barusan kan tanggapan dari Mas Darus gitu tentang pertanyaannya Mas Rokil lalu gimana dengan tanggapannya Mas Hendi gitu tentang cerpen yang tidak ada pesan moralnya gitu apakah itu bisa disebut dengan nonsen atau gimana gitu ya Mas Hendi dipersilahkan silahkan lebih banyak aku setuju sepakat sama Darus bahwa itu lama-kelamaan cerpenis akan menemukan seleranya sendiri gitu dan bukan berarti cerita yang seolah-olah dia hanya bercerita itu tidak ada isinya atau tidak ada muatannya padahal bisa jadi cerpenis yang melakukan itu sebetulnya dia memberikan simbol-simbol tertentu dalam cerpen-cerpennya hanya saja kan karakter pembaca itu beragam ada pembaca yang baru pertama membaca baru pertama membaca buku misalnya tapi ada pembaca yang dia cukup teliti dan dia hobi membaca beragam buku banyak buku akhirnya mereka akan kalau orang biasa membaca sastra lambat telahun dia akan punya step by step bahwa kadang aku membaca puisi ini atau cerpen ini aku belum paham maknanya tapi lambat telahun seiring dengan aku biasa membaca cerpen oh ternyata ini ada sesuatu dalam cerpen yang terselubung lambat telahun akan menemukan hal itu itu biasanya karena kan pembaca kan punya fase fase dimana dia awal baca terus pengalaman-pengalaman dia baca pada akhirnya seperti itu dan aku pikir cerpen-cerpen yang sekadar berkisah atau bercerita itu belum itu tidak ada sesuatu di dalamnya boleh jadi mungkin kita belum menangkap itu boleh jadi ada seratan simbol-simbol yang disajikan cerpenis-cerpenis dalam cerpen itu nah itu tergantung pengalaman membaca terima kasih itu sih ya saya juga setuju dengan katanya ini mas Hendy gitu bahwa di dalam cerpen-cerpen itu memang ada banyak simbol-simbol gitu jadi kita sebagai penulis atau cerpenis gitu khususnya harus tahu gitu bagaimana pembaca membaca cerita kita gitu karena pembaca itu berbeda-beda seperti yang dikatakan oleh mas Hendy barusan ada pembaca yang masih baru membaca gitu ada pembaca yang sudah lama dan ada pembaca yang teliti gitu kalau mas Darus dan mas Bigul ini kan udah pembaca yang teliti gitu siapa sih Cac kau susah nyari tema ya langsung saja mungkin masih ada tanggapan lain gitu dari teman-teman yang hadir pada malam ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang cerpen gitu atau malah kepada kumpulan cerpen helupio ini gitu saya saya oh iya mas silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam pertama selamat kepada mas Hendy atas terbitnya kumpulan cerpen heliofilia selamat sebelum saya ngomong banyak hal saya pertama ke mas Hendy kayaknya tahun 2019 di Jogja di Jogja dan ngobrol banyak dengan Sendy nah karena malam hari ini ini beda buku ya saya membaca bukunya mas Hendy itu baru tadi ini jelas aja karena buku yang dikutuk di jam 1 dan saya ngalah sama teman-teman biar teman-teman yang baca kebagian tadi satu saya gak akan mengomentari seluruh kisan isi bukunya ya hanya mungkin beberapa saja nah pertama ketika saya membaca cerpennya mas Hendy maksudnya di ini di cerpen yang pertama itu judulnya apa ya tadi Alinda apa judulnya Marinda Malinda dan Marinda nah terus dikaitkan dengan pesan moral yang dibahas oleh teman-teman tadi saya kira kebanyakan walaupun ini mungkin nanti bisa dikoreksi ya mas Hendy kebanyakan cerpen-cerpen 15 cerpen yang terkumpul dalam heliophilia ini memakai surut pandang pertama aku tentu setiap surut pandang dalam karatastra khususnya yajar pen itu memiliki kelemahan dan kelebihan yang masing-masing nah surut pandang pertama itu cenderung meletakkan subjektivitas penulis kepada karatastra sehingga subjektivitas itu tidak bisa menghidupi pembaca pada psikologis pembaca makanya perlu jarak antara aku sebagai penulis dan aku sebagai cerita yang diserokan kepada pembaca untuk nanti bisa menghidupi imajinasi pembaca pertama terus juga pesan moral kalau dia pembaca yang memang pemburu pesan moral dan lain sebagainya sehingga saya kira tugas seorang penulis cerpen khususnya itu bagaimana cara membuat satu kerangka sudut pandang atau satu tokoh kalau dalam cerpen yang itu menjadi ingatan kolektif misalnya aku aku nih aku dalam cerpen itu bukan aku seorang penulis tapi aku yang hidup dalam hidup membaca sehingga dia dapat merasakan itu itu pertama dan saya menemukan dalam cerpennya mas hendi itu ini pertama ya mas cerpen yang pertama ya karena saya gak bisa cerpennya sampai semua tadi waktunya ini teman-teman baca di pertama itu subjektifitas dia sebagai penulis dan aku dalam cerpennya menjadi aku milik si mas hendi masih belum menjadi aku milik pembaca ini bukan klaim baik buruk akan tetapi karena saya sebagai pembaca dan melepaskan mas hendi sebagai penulis ya merasa bahwa cerpen ini asing dalam diriku cerpen ini sebuah kisah yang mungkin tidak akan sampai dalam imajinasiku ya mungkin kalau kita bisa bahasakan sederhana ya kisah sehari-hari dalam kita menemukan satu kisah yang itu menjadi kisah milik orang lain dan kita tidak bisa mengambil sesuatu dari itu itu pertama terus yang kedua beberapa hari ini saya membaca buku orang-orang lama saya juga tidak tahu rewet penulisnya masa dia hidup tapi saya teman-teman sepakat menyebutnya dikutup itu sastra pinggir ya salah satunya itu adalah Juara Hab Kopinho KDS dan sebagainya itu kemudian menjadi mengganggu pikiran saya kenapa tiba-tiba orang sejenis Abdul Rahab terus sejenis Kopinho yang teritanya baguslah menurut saya dibandingkan beberapa cerpen ya ini mungkin subjektif saya mas mungkin dibandingkan cerpen yang dikurang-kurang terutama milik saya yang jelek kenapa karya kristian itu tidak menjadi tolak ukur dalam sastra kita kenapa nama-nama yang muncul kalau cerpen ya orang-orang sejenis dan lain sebagainya terlepas dari politik sastra kenapa orang-orang seperti itu itu tidak bisa dimasukkan dalam sastra kita ternyata jawaban pertama adalah mungkin genre terus ya mungkin politik terus juga mungkin dari genre-genre dia bercerita dan yang membuat saya juga menarik untuk menulis lagi adalah ada satu artikel mengatakan bahwa kanon sastra karena kita masih kurangkan sastra di sastra kita itu hanya menyediakan ruang antara realis dan suralis sedangkan genre yang keluar dari itu itu cenderung tidak diterima dalam sastra kita misalnya sastra-sastra yang melenceng dari rumah-rumah sastra-sastra yang tidak mengikuti pesan moral itu akan tidak diterima dalam misalnya kita mungkin itu menjadi salah satu sebab ya sastra-sastra itu dipinggirkan akan tapi karena ini era di mana cerpen itu tidak lagi diminati di mana era orang-orang memburu cerita yang membaca cerita hanya untuk ya meluapkan meluapkan kesedihan mereka di dunia nyata mungkin saya membayangkan bahwa cerpen mas Henry ini hello filia ini yang saya nggak tahu itu artinya apa karena saya nggak sempat cekin tadi itu akan menceritakan sesuatu yang dekat dengan kita bagaimana mas Henry yang sering ngobrol sama saya yang daya imajinasinya memang kuat saya pengen bayangan saya mas Henry itu akan membawa saya pada satu realitas yang itu menjemukan dengan imajinasi dia yang kuat mengobrak ngabrik sedemikian realitas mencacatkan semua logika sehingga logika itu menjadi utuh logika itu menjadi logika cerita yang mungkin tidak kita temukan dalam dunia padanannya tapi dia menjadi sesuatu yang diterima dalam cerita kalau yang kita tahu biasanya genre suralis mungkin suralis itu misalnya kayak novel-novelnya ini Lamancai siapa kelupa Lamancai ya mungkin itu ke depan saya Gabriel Gabriel bukan Gabriel siapa Don Kisot Don Kisot Don Kisot mungkin saya mengharapkan satu imajinasi dalam buku ini dalam Hello Filia ini yang dan cara menerasikan aku Mas Henry yang cukup menjadi khas itu bisa diobrak abrik logika yang dia miliki itu diobrak sedemikian rupa sehingga orang-orang itu tidak lagi berpijak kepada dunia nyata hari ini tapi lebih fokus kepada cerita yang akan Mas Henry bawa sehingga orang-orang seaku yang tadi subjektif itu menjadi universal dalam ingatan masing-masing orang yaitu dan terlepas dari itu semua selamat kepada Mas Henry bukunya juga selamat atas pemberian bukunya dikutup cukup bermanfaat ya ya begitu saja Ya terima kasih Mas Fatah wah aku dengerin khutbahnya Fatah ini luar biasa banget gitu ya mungkin karena dia juga adalah seorang cerpenis ya mungkin jadi banyak tahu tentang polemik-polemik cerpen di negeri kita ini jadi tadi Fatah menjelaskan bagaimana seorang Mas Henry Hendi Pratama gitu menulis cerpen dengan sudut pandang pertama gitu akan tetapi disana ada kecacatan itu kecacatan subjektifitas gitu dimana seorang Hendi Pratama gitu tidak kalau saya dalam tanda kutip tidak terlalu memikirkan pembaca gitu bagaimana aku itu bukan aku yang dekat dengan pembaca tapi aku sebagai seorang penulis aja gitu jadi juga Fatah bertanya gitu kenapa gitu kenapa karya-karya semacam Abu Rahab atau sastra-sastra pinggiran gitu tidak bisa menjadi tolak ukur sastra kita gitu kenapa gitu kenapa sastra kita secara umum dibagi empat gitu seperti sastra resmi sastra teralang sastra diremehkan atau sastra dipisahkan gitu itu kenapa gitu nah barangkali untuk pemateri pertama Mas Darus Armidian bisa menjawab dipersilahkan sebenarnya itu yang paling tahu Bang Bigul itu ya itu nggak bisa tetap nggak bisa dilepaskan ya dari politik sastra atau politik penyebaran dari penerbit-penerbitan itu juga nggak bisa dilepaskan misalkan itu kayak Koping Ho atau Abdu Harahab itu kan nggak diterbitin di media-media besar atau di penerbit-penerbit penerbit besar yang yang bisa bebas banget misalkan berada buku-buku itu ditaruh di toko-toko buku kayak gitu dan itu juga kadang nggak dibahas misalkan nggak dimasukin ke pendidikan pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan kayak gitu itu juga berpengaruh bahkan buku-buku Pram itu kan juga nggak ada hanya orang-orang tertentu atau orang yang bergiat dalam kesusah seteraan yang tahu itu gitu di dalam pelajaran sekolahan kupikir itu juga nggak ada dan sampai sekarang kupikir itu masih agak asing nama-nama misalkan nama Pram itu kecuali kayak kemarin itu ada novel Bumi Manusia difilmkan kayak gitu itu kan mereka baru tahu kalau ada penulis bernama Pram nggak gitu itu politik media kan juga tetap tetap ada nggak bisa dilepasin itu nanti bahasanya bakal melebar kalau itu dibahas Bang Bikul mungkin juga bisa jelasin itu nanti kalau pengen bikin kelas ya kelas politisastra nanti ini ini kalau soal kayak percampuran antara aku si tokoh penulis aku dalam tokoh cerita dan aku si penulis itu menurutku membuat cerita jadi menjemuhkan kayak gitu apalagi kayak gitu diterapkan di banyak cerita contohlah dalam cerpen-cerpen di buku Heliofilia itu hampir kesemuanya itu seorang Hendi si penulis itu pemikirannya itu masih masuk disitu misalkan dalam setiap cerpen nggak semua tapi kebanyakan itu menceritakan misalkan tentang warung kopi atau tentang si penyair atau tentang si penulis penulis cerpen kayak gitu atau tentang orang yang suka merokok atau tentang orang yang suka kesepian kayak gitu itu memang dekat dengan si penulis tapi menurutku nggak harus diterapkan ke semuanya itu akan menjadi cerita akan jadi menjemuhkan karena hampir sama nanti gitu model-modelnya ya ya kayak gitu sih itu emang ya menulis paling bagus itu menulis sesuatu yang dekat dengan kita kayak gitu yang kita tahu permasalahannya apa itu model-modelnya kayak gimana itu memang bagus cuma kalau terus menerus melibatkan dirinya misalkan ya aku menceritakan seorang tukang beca itu bapakku kan tukang beca kayak gitu itu nggak selalu aku harus ikut andil misalkan si bapakku itu anaknya orang yang ada di Jogja kayak gitu nggak harus kayak gitu jadi cerita oh ya ini bapakku ini dekat dengan aku dia tukang beca kayak gitu yaudah aku menceritakan dia sebagai seorang tukang beca kayak gitu yaudah kayak gitu aja misalkan di Cerpen ini Epikurus mencari jalan mati ya itu kan harusnya bukan harusnya sih tapi alangkala lebih baik kalau disitu nggak nggak harus melibatkan misalkan si Epikurus itu ingin mati tapi di warung kopi atau cara bicaranya bijak seperti filsuf atau seperti narasi-narasi yang dikembangkan Hendri Hendri dalam kepalanya nggak harus kayak gitu itu nanti cerita jadi jemuh karena orang akan membaca Hendri bukan membaca buku itu terima kasih ya terima kasih Mas Darus jadi kata Mas Darus tadi kita masih terjebak pada politisasi sestra gitu itu nggak aku secara gemblang Mas Darus mengatakan bahwa untuk sestra karya kita masuk ke dalam kanun sestra harus diterbitkan di penerbit besar gitu nggak ngawur kamu aku nanti dimasukin Youtube kalau diserang orang gitu nanti mungkin bisa disensor mungkin dari materi kedua gitu ada tambahan gitu tentang sestra-sestra pinggiran gitu tentang subjektifitas mungkin terima kasih sebenarnya ini diskusi yang menarik aku pikir tiba pada pembahasan ini yang ingin aku diskusikan betulnya dalam hal bagaimana penulis itu mengurangi egonya untuk masuk ke dalam cerita ini yang aku pikir masih merupakan penyakit sebagian penulis dan rasa-rasanya bagaimana ini batasan antara si autor yang menulis dengan misalnya toko aku dalam cerita ini kan ada batasan batasan yang bagaimana penulis mau nggak mau harus melepaskan egonya tapi kadangkala ketika kita asik menulis kadangkala apa yang ego pribadi penulis itu kadangkala masuk ke dalam cerita dalam toko aku ini misalnya ini ada kalanya kayak gitu-gitu nah ini sebetulnya yang ingin aku diskusikan sama teman-teman bagaimana supaya penulis itu bisa ada batasan dengan toko dalam cerita baik dia pakai sudut pandang pertama maupun pakai sudut pandang yang ketiga misalnya aku nulis pakai sudut pandang pertama aku pakai karakter toko tapi ada saja hal-hal dalam diriku yang tiba-tiba muncul dalam situ ini baik secara sadar maupun tidak sadar kadangkala ada di situ bagaimana ini supaya ada batasan antara autor dengan toko-toko yang berjalan sendiri ya terima kasih mas Hendy pertama ternyata diskusi ini berjalan seperti yang sudah diharapkan oleh mas Hendy tentang subjektifitas itu sendiri kalau saya sendiri kalau menulis kasih tembok saja jadi aku ya aku aku si toko ya si toko mungkin lebih jelas nanya mas Bigul ini bisa menjelaskan tentang ini yang lain itu loh jasuruh jas tuyul milenial siapa kairul anam lambangnya lambangnya ini aku nyambung dikit jas oh ya mas kairul anam dipersilakan selamat malam buat mas Henry mas Hendy juga selamat malam buat mas Darus selamat ya udah punya udah terbuka pertanyaan saya buat mas Darus mungkin nanti mas Hendy pertama juga bisa menanggapi barusan mas Darus nyinggung soal logika soal logika sebenarnya takaran logika itu seberapa sih akaran logika itu juga terkadang beberapa penulis atau katakanlah saya yang masih terjebak terjebak dalam artian ketika mengukur dosis imajinasi yang tepat buat satu cerita jadi katakanlah contoh di cerpennya mas Hendy ini ada satu judul cerpen yang mungkin buat beberapa orang penasaran ya sebuah rencana membunuh peri kita kan pengen langsung buru-buru membacanya tapi di paragraf pertama sampai paragraf kedua saya gak berhasil ingin melanjutkan hal itu mungkin beberapa cerpen yang lain berhasil memikat saya untuk lanjut masuk ke dalam cerita tapi yang ini enggak jadi mungkin takaran logika juga takaran dosis imajinasi yang berlebihan itu bisa membuat satu cerita tidak utuh ya terima kasih mas Anam sungguh bermanfaat gitu jadi mas Anam tadi membandingkan gitu antara cerpennya mas Hendy Pratama dengan sejarah nyeri karyanya Yudith namun di sini mas Anam bertanya bagaimana perihal logika itu perihal logika dalam cerita bagaimana takarannya mungkin mas Darus bisa menjawabnya lebih dulu mas Darus soal imajinasi barusan itu loh kadang ada beberapa orang yang bilang kalau kita berlebihan soal imajinasi itu kita bahkan malah bisa sampai cacat logika itu mungkin nanti bisa ditanggapi juga ya gitu mas Darus logika itu logika cerita bercerita itu kalau menurutku itu bisa dibilang kalau itu masuk ke konsistenan kayak gitu misalkan sejak awal dia ingin bercerita dengan genre realis kayak gitu kan gak bisa ada orang yang tiba-tiba apa tiba-tiba apa kayak gitu itu gak bisa atau di dalam dialognya dalam dialog kok orang ini gak sesuai kewajaran masyarakat umum yang ada di sekitar kita kayak itu itu gak gak bisa konsisten konsisten bagiku misalkan ini contoh yang kucontohkan dalam cerpen Epikurus mencari jalan mati itu kan dia cuma angkrik-angkrik di meja tapi kemudian diceritakan setelahnya itu dia turun dari meja atau cerita ini logika orang mabuk di lorong sempit orang miskin itu yang yang mabuknya itu pakai seloki kayak gitu itu gak bisa ditolerir menurutku karena itu gak sesuai dengan aturan umum yang ada gitu beda lagi dengan ini kalau misalkan orang nulis surrealis yang sejak awal dia ceritanya surrealis gitu dari awal sampai akhir itu bisa aja dia mematahkan logika-logika realitas yang ada di kehidupan nyata kita kayak gitu itu bisa asalkan dia konsisten dengan surrealitas itu gitu barangkali itu ya ya mas terus jadi ada lagi tapi aku lupa apa tadi yang imajinasi itu loh imajinasi berlebihan gitu apakah itu mempengaruhi gitu mempengaruhi kecatatan logika dalam cerita gitu belum tentu karena keterlaluan misalkan berimajinasi tetapi dia konsisten disitu gitu misalkan ada orang nulis tentang sebuah pena pena yang bisa menggambar apapun dan itu bisa berubah jadi makhluk hidup seperti naga atau apa tapi dia konsisten di imajinasi itu gitu itu gak apa-apa mungkin itu gak masuk akal dalam dunia kita gitu dunia kenyataan kita tapi dia konsisten di dalam surrealitasnya itu surrealisme itu gitu loh ya kayak gitu jadi pesannya kalau kata mas Darus itu kalau kamu menulis cerita realis maka samakan dengan realitanya gitu jadi kalau kamu harus konsisten gitu jadi kalau kamu menulis cerita-cerita surrealis maka surrealiskan lah gitu iya gitu itulah kenapa nulis cerita realis itu sangat susah karena nulis kan dituntut untuk bercerita yang menarik kayak gitu kan tapi banyak cerita itu yang tak lebih menarik dari dunia nyata gitu dunia nyata bahkan lebih menarik dari itu gitu iya iya padahal materi kedua gitu mas hendy pratama menjelaskan perihal logika sestra ini gitu atau takarannya gimana terima kasih pertama ini deh soal dialog tadi ya sebetulnya aku sepakat sama Darus dan teman-teman lain bahwa ada the nature of dialog kayak gitu semacam dialog yang natural yang kalau ngomong ya ngomong aja karena dialog kan gak seperti obrolan dialog dan obrolan kan berbeda obrolan itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan cerita atau dengan topik yang diangkat kalau dialog kan tentu ada sangkut outnya entah itu menyeratkan karakter tokoh atau gulu dalam cerita atau konflik atau apapun itu berkorelasi dengan cerita makanya kadang di editor-editor buku dia cross-check nih dialog ini apakah sudah pas dialog atau ini obrolan kalau ini termasuk obrolan yaudah dihapus aja karena tidak ada korelasinya dan buat dialog yang natural itu cukup sulit aku pikir dan aku disini di Hello Villa ini mencoba untuk bereksperimen seperti kisah sedih kontemporernya di Anugrah dan juga di gede kopi singkat ketawa kalau gak salah ya punya pemandu di salah satu cerpen ini aku coba untuk bereksperimen dan ini eksperimen yang pertama sebetulnya di dalam cerpen perbincangan tengah malam dimana aku tidak menyebutkan siapa penuturnya mana yang perempuan mana yang laki-laki terus kemudian apa yang sedang dibicarakan dan lain-lain ini aku coba untuk samarkan sebetulnya dan ini eksperimen yang pertama sebetulnya untuk menulis cerita yang sekitar 80% berisi dialog itu yang pertama terus kemudian yang kedua soal imajinasi ya ini aku sepakat sama Darus bahwa menulis cerita yang realis itu sebetulnya lebih sulit karena kita dihadapkan dengan logika yang sangat ketat pengalaman awalku ketika menulis untuk koran menulis di media ini sebetulnya aku melakukan riset kecil-kecilan dulu bagaimana kenapa kok cerpen-cerpenku ini sulit untuk terbit di media riset yang aku dapatkan sendiri adalah tentang begini bahwa cerita yang baru itu sebetulnya tidak ada cerita yang benar-benar baru itu tidak ada seperti Kayirel ngomong interpretasi dari puisi itu sebetulnya interpretasi dari interpretasi puisi yang lampau dan bahwa sesuatu yang betul-betul baru itu tidak ada maka sebetulnya semua itu sama misalnya aku bikin cerita tentang seorang kekasih laki-laki dan perempuan yang ditinggal oleh perempuannya kekasihnya ke luar kota itu kan cerita yang semua kayak gitu semua cerita kayak gitu dari dulu kayak gitu-gitu dan melulu sama dan membosankan maka aku mikir bagaimana cerita yang sama ini bisa agak ada penyegaran nah aku mikir pakai imajinasi itu pengalamanku ketika pengen nembus koran dulu misalnya aku imajinasikan perempuan ini di akhir pertemuan dia akan berkata bahwa suatu ketika aku akan pergi dan aku akan menjadi sebatang pohon di suatu pulau dan jikalau kau menemukan pulau itu kau menemukan pohon yang berdaun merah muda dan kemudian diinggapi oleh merpati putih maka bisa dipastikan bahwa itulah aku misalnya kayak gitu itu kemudian formula semacam itu aku terapkan ketika dihadapan dengan cerita yang sebetulnya dari dulu kayak gitu-gitu dan bagaimana dengan cerita yang membosankan ini bisa sedikit ada daya tariknya maka formula itu dulu awal-awal aku bergiat di media aku pakai aku pakai dalam unsur imajinasi-imajinasi yang sebetulnya hanya bercerita demikian ceritanya hanya seperti ini tapi bagaimana bisa dipoles lebih memiliki daya tarik untuk dibaca itu pengalaman awalku ketika aku berusaha menembuskan cerpen koran itu sih terima kasih mas sendi penjelasannya sangat mencerahkan jadi kayaknya kita sudah berdiskusi terlampau lama gitu dari tadi kita sudah membicarakan banyak hal dari bagaimana seharusnya cerita itu memiliki logika bagaimana seharusnya kita menulis cerita bagaimana pesan moral dalam cerita itu atau kita juga berdiskusi tentang bagaimana sestra pinggiran itu wah ini ngeri langsung saja langsung closing statement ya ini mas Bigul katanya mau nambahin sedikit satu masalah logika itu takaran logika dalam sebuah cerita satu aku mengutip perkataan tidak ada yang tidak logis kita berpikir tidak logis pun kita butuh kerangka logis kita berpikir sesuatu yang tidak logis pun kita harus butuh kerangka yang logis apalagi menyampaikan sesuatu yang tidak logis maka kita butuh kerangka yang lain begitu pun juga dalam menulis cerita itu yang pertama untuk Anam apakah seberapa takarannya ya selogis-logis selogis-logis kalau memang realisme yaudah mana ada peminum di pinggir jalanan pakai selogi yang harganya kalau di bar sampai 25 45 itu pertama yang kedua masalah sastra pinggiran sebenarnya banyak masalah tentang banyak politik sastra masalah politik sastra ini sangat sensitif dan selalu menarik untuk diperbincangkan karena dari dulu ya nggak selesai dan nggak bakalan selesai selama ada manusia dan kepentingan-kepentingan sendiri yaudah masalah fatah tadi nanyakan tentang gimana kayak Ho Ping Ho atau sebelum Ho Ping Ho nih orang yang menulis serial agak vulgar seperti Ini Rowe yang memulai cerita-cerita vulgar orang Semarang yang bahkan nyaris semua orang tidak tahu siapa Ini Rowe padahal untuk cerita-cerita realis dan sangat vulgar yang memulai beliau apakah itu karya sastra persoalannya adalah tidak semua orang bisa menjelajah ke sana tidak semua orang bisa sampai ke sana dan satu lagi karya seperti itu untuk konteks Indonesia yang masih memegang nilai-nilai kultural yang nggak bakalan bisa kemudian diapresiasi diangkat dan dialkuin bahwa itu adalah bagian dari sastra kita Ho Ping Ho aja yang banyak menulis tentang sejarah setiap serialnya misalnya kayak Buki Sanzu kayak Pedang Margantara kayak Bastian Titlo kayak banyak lah dalam serial-serial ya meskipun ada unsur sejarahnya tetap aja itu masalah genre dan ketenulisan dan politik sastra itu sendiri jadi kita nggak bisa kemudian tolak ukurnya kayak apa sih sastra yang sebenarnya yang nggak bisa ya sebisa mungkin kita sebagai pemajas sastra yang menulis sebagaimana sastra ditulis kemudian semampu kita untuk menjelajahin semua keraya sastra yang ada di sudut-sudut ruang Indonesia itu sendiri itu mungkin tambahan saya selebihnya kurang lebihnya ya menarik Darus terima kasih atas banyak ilmunya malam ini dan Mas Handi beratang aku mau ini just nambahin dikit itu soal oh ya nggak apa-apa Mas Darus dari banyak kekurangan yang aku sebutin tadi itu sebenarnya ada 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 juga banyak kelebihan-kelebihan yang ditulis Hendi gitu setidaknya dalam buku ini itu Hendi mampu mewakili orang-orang yang barangkali dalam hidupnya itu sepian ya mungkin seperti yang ditulis dia di di bio dia sendiri gitu dia mampu mewakili itu mampu mewakili orang-orang yang berjalan sendirian misalkan luntang-lantung di warung kopi kayak gitu-gitu aku pikir buku ini juga bisa mewakili itu cerita-ceritanya yang suram yang gelap ya ya seperti seusia-usia kita kayak gitu itu mampu mewakili itu itu sih dari sekian banyak yang kubilang kurang-kurang kayak gitu itu ada sekalian mas closing statement ya itu tadi closing statement oh ya kalau gitu aku udah itu Hendi ya untuk pemateri kedua gitu tapi sekali lagi ya selamat untuk Hendi atas buku ini dan makasih udah dikasih bukunya saya juga mau bilang selamat Mas Hendi Hendi itu dulu di pernah ke kutub ya yang juglo itu ya terus kita kenal terus aku juga pernah ke tempatnya dia di ponorogo apa Madiun lupa aku aku juga salah satu pengagumnya loh Mas yaudah itu aja serius ya untuk Mas Hendi mungkin bisa closing statement terlebih dahulu gitu sebetulnya bukan closing statement sih kalau aku mungkin ini aku sebetulnya tertarik di ini sastra itu sebagai laboratorium aku lebih tertarik disitu karya sastra itu seperti tau banyak laboratorium dimana di era sekarang ini ini kan banyak sekali eksperimen-eksperimen dalam karya sastra baik di Jepang maupun di WC dan banyak karya-karya yang karya dari barat kayak Hitalo Calvino dan lain-lain kayak gitu yang dia enggak bukan karya sastra yang koranisme kayak gitu kalau karya sastra di koran kan seperti itu seperti itu tapi kalau dia kayak hanya percakapan hanya dialog kemudian dengan teknik-teknik yang berbeda bisa manggil di pinggir apartemen padahal enggak ada yang dipanggil atau apa gitu-gitu yang cuma ikut-ikut sebetulnya aku lebih ingin cerpenis-cerpenis itu melakukan eksperimentasi terhadap cerpen ini sendiri bagaimana itu bisa menambah keasikan bahwa orang-orang yang baru membuka buku mereka enggak hanya berpikir bahwa cerpen itu harus ini harus itu enggak tapi ada banyak sekali kreasi dalam cerpen ada banyak sekali semacam teknik semacam genre dan eksperimen-eksperimen apalah kayak gitu-gitu nah itu aku lebih tertarik disitu bagaimana karya sastra cerpen ini ada eksperimen yang disitu begitu itu semacam harapan kayaknya harapan pribadi sih tapi di Indonesia pun enggak kurang sih hal-hal itu dan susah untuk diterapkan enggak tahu kalau koran udah mati ya soalnya kan gini itu masalahnya ya koran kan selalu membutuhkan yang bombastis dulu gitu kan bahkan ketika cerpen itu dibuat bombastis pembukaan cerpennya itu masih tetap enggak dibuka kan orang masih nyari iklan di bawahnya itu kan nyari pekerjaan atau cerita-cerita misteri atau iklan-iklan obat kuat kan lebih milih nyari itu itu suatu keterpaksaan mungkin bisa dikatakan kalau koran memuat kayak gitu bisa bisa kecuali kalau ada media online ya media yang lain atau yang mungkin enggak atau media enggak harus media masa tapi kayak semacam ruang-ruang kepenulisan atau blog atau apa kayak gitu yang platform-platform ya platform-platform yang lain yang itu barangkali bisa sih kalau untuk koran masih susah menurutku untuk bisa orang bereksperimentasi gitu kecuali ini ya kuran tempu kecuali kuran tempu yang kayaknya masih bisa kayak cerpen sci-fi kan jarang iya kayaknya aku juga jarang ini nulis di koran iya sama kamu bukan enggak nulis di koran kamu enggak nulis sama saya aku masih ini loh produktif ya terima kasih mas Henry Pratama terima kasih teman-teman aku pengen kekutub juga ini ditunggu loh ditunggu ditunggu udah ada wifi-nya loh woy asik ada perkembangan lebih banyak bereksperimen karena udah ada wifi seharusnya dikembangkan digitalnya sih iya kan oh iya komunitas kutub udah punya youtube loh iya itu bagus ditonton loh apalagi ini pas aku review seles-seles nanti mungkin ini buku heliophilia juga bisa di review gitu di youtube komunitas kutub baik saya Aljaz Saniha mengucapkan terima kasih gitu kepada para pemateri kepada mas Darus kepada mas Andy Pratama telah meluangkan waktu untuk kita semua gitu juga ya tidak lupa juga mas Bigul ya yang sudah memberikan banyak penjelasan gitu pada kita gitu pokoknya kalau mas Bigul uangnya kuadrat gitu emang itu emang harus ada dalam setiap diskusi itu iya iya harus memang dan mungkin dari saya jika ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan saya tidak mau minta maaf gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati